Hai semuanya Assalamualaikum balik lagi bareng aku Carolina di youtube channel aku Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang diet Karena sebelumnya aku udah pernah bikin video ini disini Ini adalah diet story aku part 1 Di video itu aku cerita gimana caranya aku bisa nurunin berat badan aku Dari 67kg ke 49kg Yang mana itu totalnya adalah 18kg temen-temen Nah kenapa aku mau sharing lagi kali ini? Karena ternyata masih banyak juga yang nanya ke aku Baik di instagram, di DM, di youtube aku juga di komen Tentang gimana sih diet aku, terus gimana cara maintenance-nya dan segala macem Jadi video itu aku udah buat sekitar 1 tahun yang lalu Dan alhamdulillah sekarang berat badan aku stabil ya Memang waktu itu berat badan aku sempat mencapai 49kg Dan sekarang udah lewat setahun Alhamdulillah berat badan aku stabil Walaupun memang sekarang ada kenaikan ya Tapi itu juga gak signifikan Berat badan aku sekarang stabil di angka 51 atau 52 Jadi kalau misalkan naik atau turun ya di sekitaran itu aja Jadi alhamdulillah stabil ya Karena waktu itu 49kg ternyata Kayak aku juga merasa kekurusan gitu ya Dengan tinggi badan aku yang 162cm Jadi ya aku naikin dikit lah Nah kalau kalian mau tau lengkapnya gimana Kalian nanti bisa tonton aja di video itu Aku jelasin panjang lebar diet apa yang aku pake Aku disana jelasin kalau aku itu diet kalori Dan alhamdulillah itu aman dan sebetulnya itu bisa dipake untuk siapapun Karena itu tidak membatasi kalian Gak boleh makan ini gak boleh makan itu Jadi sebetulnya dalam diet itu yang harus kalian perbaiki adalah mindset kalian sendiri tentang diet Karena di luar sana tuh masih banyak yang berpikir kalau diet itu berarti kalian nahan lapar Terus kalian gak makan ini gak makan itu Sebenernya gak gitu temen-temen Karena aku sendiri sebetulnya dulu waktu masih gemuk Goals aku adalah Aku pengen bisa makan apapun tapi badanku tetep langsing gitu ya Kayaknya di luar sana juga banyak deh yang pengen kayak gitu Jadi diet itu adalah lifestyle yang harus bisa kalian terapkan sumur hidup Kalau misalkan kalian cuma membatasi makanan selama seminggu, dua minggu Terus nextnya kalian balik lagi ke kebiasaan kalian Jadinya menurut aku itu tidak akan bawa hasil ya Cuman ya balik lagi ke goalsnya kalian Kalau kalian goalsnya ingin sehat, ingin lebih badan jadi fit Bonusnya nanti kalian akan mendapatkan bentuk tubuh yang lebih ideal Nah kalau di video ini aku akan lebih ngebahas tentang gimana cara aku maintenance diet aku Biar berat badan itu tetep stabil dan gak nek turun alias yoyo gitu ya Jadi sekarang-sekarang ini tuh aku rutin konsumsi yang namanya Flimtee Fiber Jadi Flimtee Fiber itu adalah minuman fiber dengan serat tinggi yang punya banyak manfaat Salah satunya juga bisa menurunkan berat badan kalian Dan aku percaya banget sama Flimtee ini Karena aku sendiri udah konsumsi ini sendiri secara pribadi dan aku ngerasain banget manfaatnya Dan ini bagus banget buat lifestyle diet aku sampai sekarang Dan ini bisa dicoba untuk siapapun ya Laki-laki, mau perempuan, bisa banget konsumsi ini Selain itu produk Flimtee ini juga sudah halal MUI dan juga sudah BPOM Dan juga sudah certified ya, ini kalian bisa lihat tuh disini cek Ini udah ada halal MUI-nya, terus ini ada beberapa sertifikatnya, ada dua Disini juga ada nomor BPOM-nya Nanti aku akan kasih tau juga cara minumnya gimana Dan aku kasih lihat nih bentuknya langsung di hadapan kalian Dan aku minum langsung Tapi sebenernya aku mau sharing juga nih ke kalian Mungkin kalian di luar sana yang lagi coba untuk diet Itu punya kesulitan dalam berdiet Misalnya kalian susah untuk menahan makan Terus juga kalian suka banget makan goreng-gorengan Yang mana itu adalah khas Indonesia yang rasanya enak banget Kayak kita tuh gak bisa nolak ya Tapi tambah sadar sebetulnya kadar minyak dalam gorengan itu Bener-bener bahaya dan bisa bikin banyak banget penyakit dalam tubuh kita Misalnya kolesterol, penumpukan lemak, diabetes, dan lain-lainnya Jadi emang kadang yang memulai diet itu Susah gitu menahan betapa godaan, gorengan, makanan, santan, dan lain-lainnya Yang emang mengandung lemak gitu ya Aku pun juga sempet ngerasain kayak gitu Aku juga saranin nih yang baru-baru mulai diet Yang mau detox tubuh juga bisa nih cobain si flim tea fiber ini At least kalo misalnya kalian makan yang goreng-gorengan Itu rasa bersalahnya agak berkurang gitu ya Nah sekarang lanjut lagi ke si flim tea fiber ini Jadi flim tea fiber itu aku buka aja Ini kayak gini kemasannya Ini tuh kalo kalian beli satu kotak ini isinya ada 16 Cuman nih ada tinggal berapa? Udah tinggal segini ya karena udah aku minum juga Isinya sendiri ada 16 saset dan setiap saset ada 15 gram Terus di dalamnya juga ada penjelasannya Jadi kalian kalo misalkan beli udah gak usah bingung lagi disini Manfaatnya juga udah ada disebutin Ini akan aku kasih tau juga ya Beberapa manfaatnya buat gambaran kalian Manfaat si flim tea ini adalah Satu mengikat lemak dan menurunkan berat badan Terus juga detox racun pada usus dan saluran pencernaan Snacks melancarkan BAB Menurunkan kolesterol, gula darah, dan darah tinggi Selain itu kandungan-kandungannya ini alami ya Kayak misalnya dia mengandung 2 bit merah atau red bit Ini yang fungsinya bisa menyehatkan fungsi hati Terus empedu dan bisa mengurangi resiko terkena stroke Kemudian dia juga mengandung goji berry dan pomegranate Atau buah delima ya Dua-duanya ini manfaatnya bagus banget Yaitu memiliki antioksidan yang tinggi Untuk melindungi tubuh dari radikal bebas Terus dia juga bisa membantu mengatasi darah tinggi Mencegah penuhan dini Selain itu bisa menguatkan sistem kekebalan tubuh atau antibody Kemudian dia juga bisa meningkatkan fungsi darah Dan bantu atasi anemia So manfaatnya itu gak cuma untuk nurunin berat badan Tapi juga untuk kesehatan Dan disini bahan-bahannya alami Jadi kalian gak perlu takut ya Terus dia juga aman Karena dia gak bikin ketagihan Atau misalkan kalau kalian benti minum Itu ada efek sampingnya itu sama sekali enggak Nah disini disebutin juga cara minumnya Kalau misalkan buat detox itu Disini disebutin 2 kali dalam sehari ya Jadi pertama kalian sebelum makan pagi Sarapan atau makan siang Itu minum dulu 5 menit sebelum makan Terus malam juga sebelum makan malam Itu kalian minum juga si flimte fibernya ini Dan kalau untuk sehari-hari alias maintenance Itu cukup satu saset aja Satu hari setelah makan atau setelah minum Kalau aku sendiri sih yang udah aku coba Jadi aku biasanya minum jam 9 malam Menjelang mau tidur gitu ya Dan biasanya aku berhenti makan itu Sekitar jam 7 atau jam 8 Besoknya pagi-pagi tuh aku merasa Bener-bener buang air besar tuh lancar banget Dan kayak apa ya Aku merasa apa yang aku makan tuh bener-bener Keluar semua Jadi perut itu jadi lebih lega Dan bener-bener ngerasa bersih banget di dalam Karena kalau misalkan kalian diet Itu salah satunya adalah Kalian susah buang air besar Itu bahaya banget Karena bisa menumpuk di dalam Dan itu berubah jadi lemak Makanya tuh kadang Kalau misalkan kalian punya berat badan berlebih Terus ada lemak di perut Mungkin salah satunya adalah Karena kalian susah buang air besar Jadi kalau minum flimte ini Dijamin buang air besar kalian tuh Bakal lancar banget ya Nah aku bakal kasih tau kalian nih Cara minumnya gimana Jadi kalian gak bingung Dan biar kalian tau juga bentuknya Kayak seperti apa ya Silah aja flimte nya Satu saset Flimte ini rasanya blackcurrant Enak menurut aku Aku tuang aja langsung Dia bentuknya memang kayak serbuk gitu Ini kalian bisa minum pakai air biasa Tapi menurut aku sih Lebih enak dan lebih segar Kalau minumnya pakai air dingin ya Atau air es Ini air dari kulkas ya Karena lebih enak sih menurut aku Nah ini juga gak usah terlalu penuh Kayak setengahnya aja segini Warnanya Tuh keunguan ya Merah-merah keunguan Dan ini wanginya enak banget Bener-bener wangi blackcurrant Nah terus kalau misalkan ini dilihat dari deket ya Aku sendok tuh Ada serat-serat fibernya gitu loh Tapi ini jangan ditunggu sampai lama ya Jadi kalau misalkan udah kalian aduk gini Seperti ini Dan dia udah larut semua Langsung kalian minum Karena kalau misalkan kelamaan tuh Aku pernah Kalian aku udah buat Terus aku kayak lupa gitu Aku tinggal kayak sekitar 5 menit tuh Dia kayak menggumpal Jadi bener-bener nih harus langsung kalian minum Dan kalian abisin Oke langsung ngemenum aja Bismillahirrohmanirrohim Seger banget Enak banget minumnya sih Yang kayak gini Ini bener-bener bisa bikin kalian doyan sih ya Karena ini rasanya enak Dan blackcurrant banget Tuh udah abis Enak banget Kalian harus cobain deh Nah itu tadi udah aku abisin Dan ini aku minumnya siang ya Jadi kemungkinan efeknya sih Udah bisa aku rasain sekitar sore-sore Atau misalkan besok paginya itu Biasanya aku langsung buang air besar Jadi aku ngerasa kayak Kadang kan walaupun aku udah Maintenance diet selama ini Somehow gitu ya Aku juga liat gorengan Liat pizza Liat martabak Itu aku masih pengen nyobain gitu Terus siksa banget ya Kalo misalkan makan enak Terus kita gak bisa makan Makanya selain aku menjaga Porsi dari makan-makanan itu Kadang kalo aku hilap Itu aku konsumsi langsung aja Minum si flimty fiber Jadi aku ngerasa gak Guilty-guilty pleasure amat gitu ya Karena aku tau nanti Semuanya tuh bakal aku Keluarin lagi semuanya Dan gak akan mengendap jadi lemak Cuma tetep ya Bukan berarti kalian Udah konsumsi flimty fiber Terus makannya tuh tetep sembarangan Gak gitu juga sih ya Kalian harus tetep coba untuk Biasakan makannya sehat Terus juga makan-makanan yang Proteinnya tinggi Vitaminnya tinggi Sayur, buah Dan si flimty fiber ini tuh Kandungannya alami Buah dan sayur Yang seperti udah aku kasih tau tadi Kalo kalian minum sebelum makan Itu biasanya bikin kenyang ya Karena kan tadi dia mengandung Serat dan fiber yang menggumpal itu Jadi bagus banget kalo kalian Minum si flimty fiber ini duluan Sebelum makan Mengantisipasi kalian makan Tidak terlalu banyak Oke segitu aja Sharing dari aku tentang diet kali ini Semoga bermanfaat Kalo misalkan kalian mau juga Nyobain si flimty ini Kalian bisa cek juga Di online tuh udah banyak Atau langsung aja Bisa cek juga ke instagramnya disini Flimty Fiber Kalo kalian merasa Informasi aku ini bermanfaat Jangan lupa di share Di sosial media kalian Terus juga jangan lupa Kalian like Dan kalian subscribe channel aku ini Komen juga di bawah nih Kira-kira kalian mau nanya Mau sharing Mungkin kalian juga udah pernah Nyobain flimty Silahkan sharing di kolom komen ya Jangan lupa juga Kalian follow instagram aku Disini Erlina Pranis Tiasari Kalo gitu sampai jumpa lagi Di video aku lainnya Dan Dadah 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 Dadah